Muzik Pertama pelaksanaan uji sertifikasi SESPA yang kebetulan di tahun 2019 ini kita dapat bantuan dana dari PSMK. Untuk uji sertifikasi ini, yang pertama adalah jurusan teknik pemesinan. Kompetensi keahliannya teknik pemesinan. Itu yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP terkait dengan lembaga sertifikasi profesi yang ada di SMK Negeri 5 Balikpapan. Nah ini adalah uji yang pertama kali yang kita laksanakan sehingga pada tahun-tahun berikut untuk lulusan-lulusan yang selanjutnya itu dapat terlaksana kembali. Kemudian dari ini sasarannya adalah kepada anak-anak kita yang sudah kelas 12. Kemudian dia untuk mempertanggungjawabkan atau untuk memperoleh lisensi KKNI level 2. Kompetensi Kerja Nasional Indonesia level 2. Jadi untuk SMK itu adalah berada di level 2 untuk tenaga kerja di tingkat nasional. Oleh karena itu pada saat ini mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 November kita laksanakan uji sertifikasi untuk siswa kita terutama untuk jurusan atau kompetensi. Sebetulnya dari bantuan dari PSMK itu hanya untuk 20 orang, satu orang kena biaya sebesar 250 ribu rupiah. Sehingga total dana yang diberikan oleh pemerintah, direktur PSMK itu berjumlah 5 juta rupiah. Karena dalam satu kelas itu ada 31 anak, maka kita tidak menginginkan nanti kita dianggap menganak dirikan atau menganak emaskan. Sehingga perlu kita komunikasi dengan para wali siswa. Kita undang komite sekolah, kemudian kita undang juga para orang tua, kita bicarakan bagaimana tentang rencana pelaksanaan ini. Sehingga kesepakatan dari orang tua, maka kekurangan dana yang terjadi kalau kita uji semua itu ditanggung bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana pesan dan kesan Anda dalam pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi kalian teknik permesinan yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 14 November 2019? Bagaimana pesan dan kesan Anda dalam pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi kalian teknik permesinan? Artinya kami bisa mencoba memungkinkan kemampuan atau kompetensi kalian. Kami berharap bisa kompetensi dan bersungguh. Sesuai saya, komunikinya sangat berhenti dan disiplin dan tidak sempurna yang saya bayangkan. Wah ternyata, sesuai juga saya pikir semoga 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 yang saya bayangkan, tapi saya ternyata maksimis maksimis bisa. Ya, bagaimana dengan Anda? Betul, satu, 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 dua. Ya, bagaimana dengan adanya pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi kalian teknik permesinan ini? Saya berharap semoga saya melakukan perusahaan nanti bisa diterima dengan mudah sesuai dengan kompetensi yang saya lakukan. Kesan Anda dengan adanya pelaksanaan ini tentang apa, tentang penguji dan sebagainya? Saya berharap dengan adanya ujian sertifikasi kompetensi ini bisa terus dilaksanakan setiap tahunnya.